Saya baru saja mendapat berita duka Salah seorang ustad, ulama Ustad Manan Idris ya Video tadi, sore Sudah menghadap Allah SWT Kita doakan semoga diampuni segala dosanya Dilapakkan kuburnya Dan masukkan ke dalam ahli cangahnya Amin ya Rabbul Alhamdulillah Amin Ya Kayaknya sedangkan yang ini Pak Lampunya Oleh yang tadi Sulap Baik Pak Sekarang Kita lanjutkan kajian kita Kita bikin sunnah Masih tentang sholat Yaitu kita bahas Mengenai maudik Wada Ilyadain Kempat Meletakkan Kedua tangan kita Ketika sholat Ketika berdiri maksudnya ya Bismillah Ada kalanya Ada kalanya letak tangan itu di bawah pusar Di bawah danda Wabikoni tata surah Yang sebaru terakhir Yang sebaru terakhir Mereka ini meletakkan tangannya itu di bawah pusar Ya kalau jenengar di Mas Umroh atau Mas Haji banyak melihat orang apa namanya sedekap itu tangannya turun banget sampai di bawah pusar itu madab hanafi ikut madab hanafi Dua indah syafi'iyah tata sadar ada pun madab as syafi'i itu di atas dada maksudnya ya antara ini sama pusar Sedangkan dari madab hambali itu ada dua pendapat Kalau madhaba ini Ya seperti tadi dua kadang-kadang di bawah pusar padahal di atasnya Adapun setelah diteliti Ternyata Kedua-duanya ini posisinya sama Maksudnya Dari yang digunakan untuk di bawah pusar dan di atasnya itu sama-sama Dari yang kuat Yang bisa digunakan Dan Imam Tirmidhi mengatakan Sesungguhnya para ulama Sejak zamannya sahabat-sahabat Nabi Yusra'i Salam Dan para tabi'in Termasuk Yang mengikuti mereka Berarti tabi'ut tabi'in Dan seterusnya Itu berpendapat bahwa Meletakkan Tangan kanannya itu di atas tangan kirinya Di seorang Di dalam sholat Sebagiannya melihat Mereka ini meletakkan tangannya itu Di atasnya pusar Dan sebagian mereka Meletakkan tangan itu di bawah pusar Dan keduanya Baik yang di atas pusar maupun di bawah pusar Itu Itu betul-betul terjadi demikian Begitulah faktanya Sejak kapan Jajaman sahabat Tabi'in maupun Tabi'un Tiga generasi terbaik Itu ada dua Tempat tadi Satunya Fawqa Surah Satunya Atas Surah Di atas pusar Dan di bawah pusar Tetapi juga memang ada Beberapa riwayat Yang menyatakan bahwa Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Itu meletakkan Kedua tangannya itu Ala satrih Di atas dadanya Aku pernah melihat Nabi'i Sallallahu Alaihi Wasallam Itu meletakkan Tangan kanannya Di atas tangan kirinya Di atas dadanya Yaitu Di atasnya Mufasol Yaitu Perbilangan Tangan Jadi kalau Posisi tangannya itu Setelah jelas Apakah di atas Apa Pusar atau di bawahnya Maka kemudian Apa Seberapa ini Tangannya ini Apakah segini Apakah begini Nah maka Dari sini disebutkan Yaitu Bertemunya Dua pergelangan Itu ketemu Apa namanya Masuk ke warnanya Sampai sini Yaitu Pada pergelangan Itu Ketemunya Jadi dengan Imam Mahmar Dan hadis ini Pasangan yang kiri Pasangan yang kiri Di atas dadanya Itu makanya Ada yang sampai Kompong Di atas Begini ya Ini Ada Beberapa Reweat yang Menyatakan Demikian Terima kasih Sampaihkan Adis ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wasa Wasa Itu Demikian juga Di dalam Reweat yang lainnya Yaitu dari Abu Doha Dan Imam Anasai Lafalnya adalah Kemudian Beliau meletakkan Tangannya yang kanan Di atas tangannya yang kiri Alal dohri kafihil yusro Di atas Punggungnya Tangan Yang kiri Yang kiri Berarti begini Di punggungnya Punggungnya tangannya Maksudnya sini Ini Rauyat Ibn Khuzaimah Jadi macam-macam Ayy anna wadu'ayadu'yumna ala dohri yusro Waros Awaha Wasa Adaha Jadi Letakkan Tangannya Atas tangan Yang kiri Itu Maksudnya Adalah Apa Menutupi Seluruh punggung Tangannya Yang kiri Menggunakan Tangannya Yang kanan Nah Kembali Kepada Yang pertama Dari Penjelasan Pertama Tadi Berarti Apa Meletakkan Kedua tangan Ini Sangat Flexible Pilihannya Bahkan Jadi tiga Tadi Yaitu Yang paling bawah Yaitu Di bawah Pusar Ada Antara Dada Dengan Pusar Ada Di dada Juga ada Jadi tiga Kemudian Posisi tangan Maksudnya Pertemunya Pergelangan Tangan Ada Kemudian Menutupi Apa Namanya Punggung Tangannya Yang kiri Juga ada Jadi Variasinya Pilihannya Sangat Banyak Tidak Ada Kalau Di Kitab Lain Tidak Ada Pentarjian Dalam Bapak Ini Tidak Ada Pentarjian Maksudnya Tidak Ada Disput Mana Tidak Ada Tarjian Dalam Bab Meletakkan Tangan Tidak Ada Tidak Ada Pentarjian Semuanya Sifatnya Adalah Pilihan Variasi Silahkan Mau Yang Mana Biasanya Kalau Yang Masih Muda Muda Itu Biasanya Tinggi Banget Sampai Dodal Ini Masuk Apa Namanya Sampai Gini Ya Kalau Sudah Sudah Semakin Tua Di bawah Pusar Gini Tangannya Angkat Sama Ngawangan Gini Cukup Skepleh Nah Gitu Semuanya Karena ada Dasarnya Sudah Di Silahkan Dipilih Bahkan Ada Juga Perang Liat Itu Umroh Atau Haji Itu Malah Tidak Sama Sekali Begini Saja Lurus Saja Itu Di luar Dari Empat Mantap Ini Nah Itu Tentang Meletakkan Tangan Itu Ada Dua Pembahasan Yaitu Di Tubuh Di Dada Kita Bagaimana Di Pusar Atas Pusar Dan Di Dada Teknis Yang Bagaimana Terpadunya Ruas Pergelangan Tangan Menutupi Seluruh Punggung Tangan Kiri Jadi Varias Silahkan Mau Di Ambil Yang Mana Baik Itu Yang Kedua Sunnah Kita Bicara Sunnah Sunnah Solat Sunnah Begitu Kemudian Yang Ketiga Sunnah Yang Ketiga Attawacuh Au Dua Ul Istiqtah Sunnah Berikutnya Adalah Membaca Melapalkan Dua Eftitah Di Sunnah Ya Eftitah Dua Eftitah Sunnah Bisa Langsung Kalau Terburu Bisa Langsung Al-Fateha Tidak Masalah Yundabu Nil Musalli Ayyaktiyah Bi Ayyid Dua In Minna Adna Iyah Yundabu Yaitu Disunnah Bagi Orang Yang Solat Itu Untuk Berdoa Dengan Beberapa Pilihan Dua Berikut Ini Al-Latikana Yadu Biha An-Nabi Yusul Maw Yang Nabi Biasa Panjatkan Doanya Antara Takbiratul Ikhrom Dengan Al-Fateha Mu'ya Stafthihu Miha As-Solah Dan beliau Membukanya Ya Dengan Doa Kita Itu Solat Kapan Itu Ba'dah Takbiratul Ikhrom Setelah Takbiratul Ikhrom Waqab Berlaki Ro'ah Dan Sebelum Baca Al-Fateha Atau Surah Yang Mereka Ini Sebagiannya Nadkuru Ba'du Afi Mayani Dicombokan Ini baru Sebagian Bukan Semuanya Yang Beli Rekam Yang Pertama Dari Sahabat Abu Rairah Dia Katakan Karena Rasulullah Yusallallahu Islam Iza Qabbar Fis Solat Adalah Baginda Rasulullah S.A.W. Apabila Bertakbir Dalam Solat Sakata Hunaihan Maka Beliau Diam Sejenak Qabdal Kiro'ah Sebelum Membaca Al-Fateha Fakultu Maka Aku Yitabur Rairah Bertanya Ya Rasulullah Bi Abi Antama Umi Demi Ibuku Engkodan Demi Ayaku Engkodan Ibuku Aro'aita Sukutaka Benat Takbiri Walkiro'ati Mataku Ya Saya Perhatikan Engkau Tadi Diam Antara Takbir Dengan Al-Fateha Apa Yang Engkau Katakan Yang Kau Ucapkan Paul Maka Nabi Sabdakan Aku Berdoa Allahumma Ba'it Baini Wa Baina Khotor Yaya Kama Ba'atta Baina Masyriki Wal Magrib Allahum Manakini Min Khotor Yaya Nama Yuna Koth Sa'ub Abiyyad Min Adanas Allahum Maghassil Nimin Khotor Yaya Fisal Jiwa Ma'i Warad Bukhari Kamus Mas Busna Illa Ad Miki Ini Lafal Dua Eftitah Yang Pertama Allahumma Ba'it Itu Yang Udah Terkenal Ya Baik Kemudian Yang Kedua Ini Kalau Bihayati Ya Luar Biasa Dua Bidah Yang Pertama Ya Allah Jauhkanlah Antara Aku Dengan Kesaranku Kekilapan Kekilapanku Sebagaimana Engkau Menjauhkan Antara Timur Dan Barat Jauhkan Sejauh Jauhnya Aku Dengan Khotiyah Dengan Khotoya Kesalahan Kesalahan Allahumma Nakhini Min Khotoyaya Ya Allah Terusihkanlah Aku Dari Kesalahan Kesalahan Sebagaimana Pakaian Itu Dikersihkan Dikersihkan Dari Kekotoran Allahumma Gisilni Min Khotoyaya Ya Bis Salji Wa Ma I Wa Barat Ya Allah Bersihkanlah Aku Sucikanlah Aku Dari Kesalahan Kesalahan Dengan Salju Dengan Air Dan Dengan Ambul Batu Mas Jadi Surat Al-Fuhari Dan Muslim Dan Juga Ashab Sunan Abu Dawud An-Nazai Bum Aja Ini Pilihan Yang Pertama Pilihan Yang Kedua Ba'an Aliyin Kol Ka'ana Rasulullah Sallallahu Sallam Iza Aqama Ila Solah Kabbar Atum Ma Kola Wajah Duwaj Al-Nazai Fatura Samawati Walak Halifah Muslimah Wa Ma Ana Min Al-Muslim Inna Solati Wa Resuki Wa Mah Yaya Wa Madi Lillahi Rabbil Al-Arabi La Sharikalah Lidhani Amir Wa Ana Inna Musulina Allahumma Andal Marik La Ilaha Inla Anta Anta Rabbi Wa An Abuduka Dalam Tu Nafsi Wa Tarak Tum Bidambi Al-Arabi Al-Arabi ya diri asalnya ila anta wa srif anmi sayyaha la yasrifu anmi sayyaha ila anta lambeng wasa'daik wal khaira kulluhu fiyadayik wa syarulaisa inaika wa anabika wa inaika ini bagi yang ingin lama-lama dalam sholat dan akan dibacaan kita yang panjang sekalignya nanti seribat Ahmad, muslim, antrimedi, abu daud dan juga yang lain itu pilihan yang kedua pilihan yang ketiga dari Umar dia katakan bahwa beliau mendengar bahwa nabi itu setelah tabirat ikhram beliau mengucapkan subhanakallahumma wabihamdik wa barakasmu wa ta'ala jatuh wala ilaha wairu ini yang pendek subhanakallahumma wabihamdika wabihamdik wa barakasmu wa ta'ala jatuh wala ilaha wairu beriwat muslim menghasilat yang mengucapkan ini pilihan yang ketiga kurib lukuyim soha'an umaro anaukana yistabtihubihi bimakawamin nabi yus.s. wajarubihi wajarubihi wajarimun nasa setelah soha'an umar setelah soha'an umar maksudnya beliau membuka selatnya dengan sebuah aktivitas seperti itu dihadapan nabi yus.s. dan beliau mengeraskannya dan mengajarkannya kepada kepada sahabat-sahabat yang lainnya dihadapan nabi yus.s. wabihadal wajari bihukmul marfuq kalau tentang kisahnya umar ngajari ini ini hadisnya marfuq lida kuala imam ahmad amma ana fa'dahabu idha ma'arubiaan umaru wala anna racunan istabtahabba ba'di ma'arubia kana hasan itulah yang dipegangi oleh imam ahmad bantam hambani itu memilih yang pendek subhanahuqallah wabihamdika wabarakasmu kwa ta'ala jatuk wala ilaha wairu tapi kata beliau kalau misalnya orang itu membuka solatnya dengan dua titah selain itu karena hasanan itu ya baik-baik saja pada masalah tiga ya yang keempat wal asim bin humed kuala sa'atu a'isata bi a'isai'in kana yaftatihu rasulullah s.s. kiaman la'in dari sahabat asim bin humed yang aku pernah bertanya kepada Abu Nha Isha apakah dua titah yang Rasulullah pilih panjatkan ketika kiaman la'in Sungguh kamu bertanya tentang sesuatu yang belum pernah ditanyakan oleh orang lain sebelum kamu Jadi kalau menurut da'isah kalau pas sholat malam Dua pertama setelah takdirul ikram apa yaitu bertakbir sebanyak 10 kali tahmid 10 kali Hamadallah kemudian bertasbih 10 kali bertahdil 10 kali istighfar 10 kali baru kemuliaan Allah mengfirni Ya Allah mbunila aku wah dini beri aku bertunjuk wa resmi beri aku rezeki wa bini beri aku bersama Bisa awadu min da'i kilmah kwami yaumal kiamat ini juga berlindung kepada Allah dari kesemitan ketika nanti di hari kiamat Hai nilai tabu da'ud al-nazah ibn Majah empat ya kayaknya jarangnya makan yang keempatnya yaitu Bapak takdir 10 kali tahmid 10 kali tasbih 10 kali tahril 10 kali Bismillahirrahmanirrahim Dalam kesempatan yang lainnya Sahabat Abdur Rahman bin Auf Bertanya kepada Ibu Naisa Apakah doa yang dipanjatkan Nabi Ketika membuka sholatnya Selatak Gertul Ikhram Ketika sholat malam Maka Ibu Naisa jawab Kana idha koma bin al-layil Iyathatifu sholatahu Allahumma rabba Jibril Wa Mikail Wa Israfil Fatiris samawati wa arfi Alimul waibi wa syahada Fatiris samawati wa arfi Alimul waibi wa syahada Antatakum baina ibadik Fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini rima Imaqtulifafihi mirahaki Inna katahti Manfasya ila syiratil mustafi Ini Apa Lafal Antrodaksi Doa kitah yang lain Dari Buddha Aisyah Cuma Ada dua Yang dari Buddha Aisyah Sudah ada dua Daksinya Ini ada dalam Sahih Muslim Sunan Abu Dawud Sunan At-Tirmidhi Dan Sunan Ibnu Madyah Kemudian Yang keenam Tengah pilih Banyak sekali Wa An-Nafiq Ibn Jubir Jabir bin Mut'im An-Nabihi kol Samitu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yakulu fitatawui Dan dari Nafiq bin Jabir Bin Mut'im Dari ayahnya Dia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu Memajadkan doa Dalam surat sunnahnya Allah wa akbar kabirah Salah samarrod Itu Allah Terus banyak Tiga kali Walhamdulillah Kathira Salah samarrod Alhamdulillah Kathira Juga tiga kali Wa subhanallah Bukratu wa sallam Salah samarrod Dan juga Subhanallah Bukratu wa sallam Juga tiga kali Baru berdoa Allahumma Inni audhubika Mina syaitanirrojim Min hamzi Wa naftihi Wa naftihi Kudu ya Rasulullah Ma hamzuh Wa naftihi 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 Atau asya'ruh Setelah itu Beliau berdoa Aku berlindung Kepadamu Dari setan Yang terkukum Dari Hamzi Yaitu Dari Memancing Percek Percek Cocok Perpelahian Naftihi Iaitu Kiber Ya Dari Kesombongan Kemudian menafkihi Yaitu dari syair-syair Yang menyesatkan Nyurayat Ahmad Abu Daud ibn Hajah Dengan biru kertas Itu enam Yang ke tujuh Jumlahnya ada tujuh Variasi Itu ada tujuh Itu tujuh itu Dikatakan oleh Saya sabik sebagiannya Bukan semuanya Jadi tujuh itu baru sebagian Wani benih abbasin kolkanan Nabi Yusuf Sallam Idaqom aminan layni Yata hajat Walau malakal hamdu Antakayimu samawati wal art Wemangfihinna Walakal hamdu anta nurus samawati Walartu wemangfihinna Walau hamdu anta malikus Samawati walartu wemangfihinna Walakal hamdu anta Mereka al-hak Kukacal haq Kenia whal buyers Sambak hak Walukas hak Walau halus Wemangfihir Walau hamdan hak Walau maallebih Orangkab yang panjang balik ya, ini doaktitah yang ketujuh Mirwet Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Atir Midi, An-Nasa Ibnu Majah, dan Imam Malik Ini yang beliau baca ketika sholat malam, sholat ahajud Jadi rata-rata panjang sekali kalau untuk sholat ahajud Karena apa? Karena sholat ahajud Nabi itu berapa lama? Minimah berapa? Sepertiga malam Seringnya semalam suntuk, itu yang sering, dan beliau wajibkan dirinya sendiri untuk sholat malam Sholat malam itu, Pak Muslimin sunamu akadah, Nabi mewajibkan dirinya Setelah kapan? Setelah beliau dijamin masuk surga Sebagai ungkapan syukurnya, maka beliau mewajibkan dirinya sendiri untuk sholat malam Sampai ada yang tanya, ya Rasulullah apa engkau tidak Tidak apa namanya Mengantuk atau tidak tidur Ya itu Karena Nabi itu diberikan keistimewaan seperti itu Sehingga Kekuatan fisiknya yang luar biasa Meskipun semalam tidak tidur, ya bisa Nah itu Bagian yang kedua tadi Pertama tadi Letak tangan di mana Yang kedua baru kemudian Doa ibtitah ini Ya mungkin sebelum lanjutkan ke yang keempat Ada yang mau ditanyakan silahkan Nunggu Jadi dari yang kita bahas ini Dua-duanya ya Baik sunnah Letak tangan Maupun sunnah Doa ibtitah Ini sejenis Tipenya sejenis Sejenis bagaimana? Yaitu kedua-duanya Allah berikan pilihan sangat banyak Dan semuanya sebabnya apa? Pilihan Jadi Jangan ditarji Bismillah G G G Dari tadi Ya Nah itu memang Kita semua diajari begitu kan? Ya Tiga kali tiga kali tiga kali maaf Tiga kali tiga kali Kalau kita sekali sekali Nah para ulama itu setelah mengetahui Ada tujuh model begini Ya maksudnya Adaksinya itu Bermacam-macam Isinya doa Isinya doa dan pujian Pujian dan doa Semua isinya pujian dan doa Kemudian Ada sebagian ulama itu yang Membahas mengenai bolehkah ketika Ulama itu mengetahui bahwa Ragam doa yang dimasuk itu Bermacam-macam itu Produksinya tetapi subsansinya sama Setelah menguji Allah kemudian Memanjatkan doa Bolehkah itu diramu Ulama yang meramunya Menggabung-gabungkan Sebagiannya itu di Dibuang Kemudian ada yang Di Kumpulkan beberapa buah hadis Dicarikan satu kemudian Di Nah itu Dibahas Tentang kebulihannya Tentang kebulihannya Tapi tidak bisa Sembarang Kita mengarang-arang sendiri Itu Apa namanya Domennya otoritasnya para ulama Kita tidak Punya kompetensi untuk itu Contohnya tadi Dari Bunda Isa Ada dua Yang ditanyakan Sahabat Aturman Bin Aob Sama ditanyakan Satu yang tadi Itu beda Sama-sama Berarti apa Lunggar sekali Lunggar sekali Nah apa yang kita dapat pelajaran Dari kecil itu Kan semuanya nyerambat semuanya Ada semua Tujuh tadi Tujuh model tadi kan ada semua Yang kita baca selama itu ada semua Nah itu Tapi polanya apa Tidak melulu dari sumber Dari satu sumber Tapi dari beberapa sumber Kemudian dipadukan Atau digagung Nah makanya Itu pilihannya Bagi mereka yang Membulihkan untuk menggabung Doa Nabi yang bermacam-macam Tapi dipandang Satu Jenis Nah ada pun yang Ulama yang tidak berani Tidak mau menggabung-gabung itu Maka biasanya pilihan yang pertama tadi Yaitu apa Allahumma ba'id a'ina Bapainah khotol Yaitu yang murni Cuma ngambil salah satu Dari tujuh tadi Diambil salah satu saja Tidak digabung-gabung dengan yang lain Gitu Nah itu Pilihan Riskunya pilihan Jadi selain dari yang tujuh tadi Ada yaitu ulama yang Meramu Meramu Beberapa hati itu diramu Ulang Dikabung-gabungkan Ya digabung-gabungkan Tapi gak mutlak digabungkan semuanya Dikabungkan bagian yang mananya gitu Jadi Daktita Islam ini Kita rapakan itu gabungan itu Gabungan itu Gabungan tapi bukan gabungan Dikumpulkan secara utuh Tapi diambili sebagian-sebagian Nah kalau yang gak mau gabungan Berarti ya Allahumma ba'id a'ini Itu yang murni Satu saja dari satu sumber Itu diamalkan gitu Atau yang saya juga pernah dengar Sebagian dari Komusimin yaitu yang ketiga ini juga lumayan populer Subhanakallahumma bihamdika Wa tibbarokasmuka wa ta'ala jaduq wa la ilaha huiruq Ini juga Mulai saya dengar ada orang yang Mengamalkan yang Yang contoh yang ketiga ini Pendek ya tidak digabung Jadi pilihnya gak digabung itu selama ini ada dua Allahumma ba'id sama ini Subhanakallahumma bihamdika wa tibbarokasmuka wa ta'ala jaduq wa la ilaha huiruq Nah itu ada Kenapa nih ya Ya ada lagi Jari Jangan ditinggal ya jangan sampai ditinggal posisi jarinya ya Maksudnya di Di waktu apa sedekat tadi Megang berarti Ya kalau yang pilihannya Nah ini ada pilihannya itu adalah Ada Apa tadi Pertemunya pergelangan tangan ini Ada Begini Tumpuk ya Tumpuk antara Tangan Apa Telapak tangan menutupi punggungnya tangan kiri Begini ya Yang kalau segini ya posisinya jarinya ya begini Numpuk Apa Nempel Nempel di Atau di tadi Kalau ini ya dipegang Dipegang Nah itu apa lagi tadi Yang Yang begini Ya sudah hanya dua tadi kan Hanya di apa namanya Pertemuan di pergelangan tangan sama di Nempel di Nempel di Atasnya punggung Telapak tangan Punggungnya yang kiri Kenapa punggungnya yang kiri Nah ini tadi Yang di samping ini Kalau di pikir sunnah tidak Tidak dibahas Tidak dibahas Mungkin itu di Madhab Asyafi'i Salah khusus mungkin ada Mungkin ya saya belum tahu ini Yang jelas kalau di pikir sunnah Tidak Tidak dibicarakan Letak Begini Ya Ya Dulu pernah ada Seorang usat yang menjelaskan itu Sepertinya itu bukan Tuntunan langsung Tapi itu adalah Karena sholat khauf Sholat khauf Yang mana Mereka ini Pedangnya di kiri itu Selalu siap siaga Sholat tapi siaga Jadi Dalam kondisi sholat khauf Sholat waktu perang Sehingga Dia Apa Melindungi dirinya Dengan siaga Tangannya itu Posisinya dekat sekali Dengan gagangnya Pedangnya Gitu Itu yang pernah saya dengar Dulu itu Ya Kalau itu benar Berarti yang Sekarang sholatnya begitu Mungkin dia pengen merang Jadi siap siap mau Kapan Kesuaian Tentang Buddha Buddha Akhirnya Yahweh Akhirnya ya Apa Sholatnya Dimudah Untuk alam Itu kalau Sekarang ini masalahnya Ya Enggak Sudah Walaupun tiba-tiba ya Sekarang ini kan Ramalannya Akhir zaman itu nanti Perangnya kembali ke manual Naik Buddha Pendang Sekarang kan Ya Senjata dimana tempatnya Gitu kan Kalau pistol Atau laras panjang Ya kan berarti kan Tidak bisa Dipastikan harus Begini Nah gitu Kita lihat Posisi senjatanya itu Dimana yang dekat Nah makanya kan Ada juga yang Mau nyuri HP itu kan Mau nyuri HP Habis itu Pas sholat Diletakkan saja itu Pistolnya Langsung kabur kan Hiburannya 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 orang lihat Gitu ya Ketawa-ketawa sendirinya Karena gitu Ya Baik itu aja Yang bisa sampaikan Semoga Dua tadi Yang kita bahas ini Membuka cakrawala kita Untang berbagai macam pilihan Letak Tangan Maupun Dua etitah Yang sangat kaya Ya Ini adalah Para ulama menyebutnya Sebagai pilihan Tidak untuk ditarji Silahkan mau pilih yang mana Ini bagian dari Ini bagian dari Keluasan dan Keluasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak